Jika dari dulu aku tahu cara membuat kunci ini, maka mungkin saja ada banyak toko yang akan tutup karena kunci-kunci yang dijual tidak bakalan laku. Ini adalah gear bekas, kita belah menjadi dua, kemudian kita tambahkan mur di antara gear tersebut. Ya seperti ini, lalu kita tambahkan mur di atasnya, setelah itu kita akan fungsikan, kita tambah rantai dan kita las, sekarang kita akan buat pegangannya, lalu kita akan coba. Lihat hasilnya, mur yang ini bisa kita buka dengan mudah, sangat-sangat mudah. Kemudian ini adalah kunci 14, kita potong sebelahnya, lalu kita tambah mur, dan kita las. Kemudian langsung kita bisa fungsikan untuk membuka mur. Selanjutnya, ini ada mur, dan kita tambahkan besi, kiri kanan ini kita tambah. Ya seperti itu ya. Lalu kita buat bentuknya menjadi persegi tiga, kita tambah besi seperti persegi tiga, dan kemudian seperti inilah hasilnya. Lalu kita akan coba bagaimana cara memfungsikannya. Ini adalah kita membuka baut atau mur dengan mudah hanya dengan memakai alat ini. Luar biasa bukan? Wow! Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada kunci Inggris yang sudah kita potong, kemudian kita tambah mur. Perhatikan, dengan hanya menambah mur, kita bisa memfungsikan kunci ini dengan sangat luar biasa. Selamat mencoba. Terima kasih.